Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membawakan alur cerita What A Girl Wants yang dirilis tahun 2003. Bercerita tentang kehidupan seorang remaja bernama Daphne yang merindukan sosok ayah yang tidak pernah hadir dalam kehidupannya. Hingga tibalah hari ulang tahun ke-17nya, Daphne memutuskan untuk mencari sang ayah, yang ternyata merupakan bangsawan Inggris. Film bertemakan keluarga ini merupakan film favorit aku sejak dulu, karena ceritanya yang menyentuh dan sangat menghibur. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Perkenalkan, pemeran utama di film ini, Daphne Reynolds. Lahir di New York dan hidup bersama ibunya di apartemen di Chinatown. Sang ibu bernama Libby. Setiap ulang tahun, Daphne selalu membuat permohonan yang sama, yaitu bisa melihat sang ayah secara langsung. Karena selama hidupnya, Daphne hanya mengenal sang ayah lewat foto saja. Selain itu, Daphne pun tidak pernah bosan mendengar cerita yang sama dari sang ibu, yaitu sebuah kisah bertemunya seorang penyanyi muda bernama Libby dengan seorang pria di gurun Moroko. Libby terjatuh menggelinding dan ditolong oleh Henry Dashwood. Mereka pun jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah di depan kepala suku setempat. Setelah itu, Henry pun membawa Libby ke rumah orang tuanya di Inggris untuk menikah secara resmi. Tapi sayangnya, Libby bukanlah tipe wanita yang keluarga Henry harapkan. Dan tiba-tiba aja, ayah Henry meninggal dunia. Sontak Henry menjadi pria sibuk bergelarkan Lord Dashwood. Dan Libby sadar, dia tidak akan pernah bisa menjadi putri yang bersanding dengan pria bangsawan seperti Henry. Siang itu, Alistair Payne salah satu kepercayaan keluarga Dashwood mengusir Libby dari rumah. Lalu dia memberikan sebuah surat pada Henry dan mengatakan bahwa Libby sudah pergi dari rumah secara sukarela. Libby pun pergi dengan kesedihan yang mendalam. Tadi duga, beberapa bulan kemudian Libby mendapatkan anugerah besar, yaitu bayi perempuan cantik bernama Daphne. Di ulang tahunnya yang kelima belas, Daphne tengah menatap foto sang ayah. Dan kini, umur Daphne sudah menginjak 17 tahun. Libby dan Daphne bekerja sama untuk melanjutkan hidup mereka. Libby ditempatnya sebagai pengisi acara pernikahan. Sementara Daphne sebagai pelayan. Daphne dikenal sebagai anak yang cekatan dan berinisiatif tinggi. Seperti saat itu, si pengantin wanita merengek karena suaminya tiba-tiba menghilang. Dan secara tidak sengaja, Daphne menemukan si pengantin pria dalam kondisi mabuk di bawah meja. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benak Daphne. Dia langsung memotong es untuk dimasukkannya ke dalam baju si pengantin pria. Dan hal itu cukup berhasil membuat si pengantin pria tersadar dan keluar dari kolong meja. Gerakan aneh si pria justru menghidupkan suasana pesta. Diiringi musik dari nyanyian Libby, mereka semua pun menari bersama. Sayangnya, kesenangan tersebut harus berakhir saat sesi dansa ayah dan anak perempuan dimulai. Daphne selalu tidak menyukai bagian ini di setiap acara pernikahan. Karena dia harus menelan rasa iri melihat para anak perempuan berdansa dengan ayah mereka. Usai acara, Libby yang tahu isi hati Daphne mencoba menghibur anaknya. Tapi percuma, sampai saat ini Daphne gak pernah mengerti alasan ibunya tidak mau bertemu dengan ayahnya lagi. Tanpa adanya kehadiran sang ayah, sebagian dari diri Daphne terasa hilang. Karena membujuk sang ibu tidak pernah berhasil, akhirnya Daphne mencoba mencari keberadaan Henry di internet. Ternyata, sang ayah dengan gelar Lord Dashwood-nya sangat terkenal di Inggris. Setelah menemukan alamat keluarga Dashwood, Daphne dengan nekat memesan tiket pesawat untuk terbang ke Inggris sendirian. Libby yang mendengar pesan yang ditinggalkan oleh Daphne hanya bisa terdiam. Bagaimanapun, dia harus siap menerima saat dimana anaknya nekat pergi mencari keberadaan sang ayah. Singkat cerita, tibalah Daphne di Inggris, tepatnya di kota London. Dia sangat kagum melihat kota itu. Pemandangannya, hirup pikuk manusia dengan penampilan nyentrik, dan tentunya struktur bangunan di sana yang bentuknya rata-rata seperti benteng atau istana kerajaan. Hingga tibalah Daphne di sebuah hotel murah yang membawanya bertemu dengan seorang cowok tampan bernama Ian. Selain tampan, Ian ternyata jago bernyanyi. Tiba-tiba dia melihat Henry di siaran televisi berita London. Berita tersebut mengatakan bahwa Henry Dashwood dengan resmi melepaskan kursi tahtanya di Dewan Bangsawan untuk mengikuti pemilihan Dewan Rakyat Biasa. Lalu berita lain mengatakan bahwa Henry akan segera menikahi tunangannya yang bernama Glynis Payne, yang merupakan anaknya Alistair Payne. Glynis sendiri sudah pernah menikah dan memiliki satu anak bernama Clarissa Payne. Melihat berita tersebut, membuat mood Daphne sontak berubah. Lalu scene beralih sebentar ke kediaman keluarga Dashwood. Henry tengah dicereweti oleh Alistair, yang kini menjabat sebagai penasihat politik Henry. Dengan semangat, Alistair selalu mendorong Henry untuk bisa mendapatkan posisi sebagai Perdana Menteri. Dengan begitu, Alistair maupun anaknya akan mendapatkan posisi yang menguntungkan pula nantinya. Kembali ke Daphne dan Ian, Daphne seperti kehilangan nyali dan semangat untuk bertemu dengan Henry setelah melihat berita tadi. Dia merasa ingin kembali pulang dan membiarkan ayahnya hidup dengan keluarga barunya. Tapi karena Ian berusaha meyakinkan Daphne untuk fokus ketujuan utamanya, akhirnya Daphne memutuskan untuk tetap mengunjungi rumah Henry. Singkat cerita, tibalah Daphne di kediaman Dashwood yang sangat megah. Merasa lewat pintu gerbang utama hanya akan sia-sia aja, karena sistem keamanan ini cukup ketat, akhirnya Daphne memilih untuk mengedap masuk dengan memanjat dinding area belakang. Daphne yang sudah berhasil memanjat berusaha menarik tasnya yang tersangkut. Tapi yang terjadi, dia malah terjatuh ke belakang. Setelah berhasil jatuh, dia bersembunyi di balik pepohonan dan patung untuk mengedap masuk. Sementara itu, Glynis dan Clarissa tengah menikmati sarapan mereka pagi itu. Glynis mulai berceloteh soal masakan si pelayan yang gak enak, dan berniat akan memecat si pelayan tua tersebut setelah dia resmi menikahi Henry. Tapi Clarissa mengingatkan ibunya, untuk memecat si pelayan, dia harus izin pada kelelawar tua. Yang tidak lain tidak bukan adalah ibunya Henry yang bernama Jocelyn Dashwood. Tak lama kemudian, Henry datang untuk ikut sarapan. Bersamaan dengan itu, Daphne muncul di jendela ruang makan mereka. Clarissa yang melihatnya sontak menjerit kaget. Glynis langsung mengira bahwa penyusup itu adalah paparazzi. Sontak Henry meminta Glynis untuk menghubungi polisi, sementara dia berusaha menangkap si penyusup tersebut. Daphne berusaha kabur dan mencari tempat persembunyian. Sayangnya, dia malah tertangkap oleh Henry. Daphne tampak takjub, bisa melihat ayahnya secara langsung. Tapi Henry malah mengadilinya bak pencuri. Henry bertanya, dari media mana Daphne berasal? Karena sebenarnya, Henry sudah lelah dengan paparazzi yang sering menyusup ke rumahnya. Setelah memperhatikan paras Daphne, Henry menyadari bahwa cewek di depannya ini hanya remaja yang umurnya tidak lebih dari 17 tahun. Henry akhirnya mengizinkan Daphne untuk mengambil fotonya. Tapi Daphne berkata bahwa dia sudah punya foto Henry. Daphne pun menunjukkan satu-satunya foto Henry yang dia miliki. Henry heran, dari mana cewek remaja itu bisa mendapatkan foto masa mudanya. Daphne pun menjelaskan bahwa dia mendapatkannya dari Libby. Karena sudah sepatutnya, Daphne harus tahu bagaimana wajah ayahnya sendiri. Sontak mereka semua yang mendengarnya terkejut. Gelinis yang mengetahui masa lalu Henry mendadak pusing. Henry sendiri gak bisa berkata apa-apa. Merasa kehadirannya telah mengguncang jiwa Henry, Daphne memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Daphne menjelaskan bahwa dia telah menunggu bertahun-tahun untuk bisa bertemu dengan Henry. Caranya bertemu memang salah. Tapi Daphne gak bisa menemukan cara yang lebih baik daripada ini. Maka pergilah Daphne meninggalkan ruangan. Tapi tak diduga, Jocelyn malah meminta Daphne untuk tetap tinggal. Sembari menikmati teh dan kue. Sedangkan Henry hanya bisa marah, menyadari Libby gak pernah menceritakan soal kehamilannya dulu. Jocelyn pun berkata, jika Henry ingin mendapatkan penjelasan dari Libby, paling tidak Daphne harus tinggal di rumah mereka saat ini. Gelinis yang mendengarnya sontak tidak sependapat. Keberadaan Daphne di rumah mereka akan memancing bapak Razi. Dan media pasti akan mengabarkan berita yang aneh-aneh. Tapi karena Jocelyn sudah meminta Daphne untuk tetap stay, seorang Gelinis pun gak akan bisa membantahnya. Walaupun di ruangan lain, Gelinis terus mencekoki Henry dengan hasutannya. Gelinis berpendapat, kehadiran Daphne pasti akan menghancurkan karir politiknya. Dan seharusnya Henry mengecek dengan pasti, apa benar Daphne adalah anaknya. Tapi entah bagaimana, Henry yakin bahwa Daphne memang anaknya. Daphne membawa akte kelahirannya sebagai bukti. Dia punya foto Henry saat masih muda, dan mata Daphne mirip sekali dengan matanya. Sementara Gelinis sedang berputus asa saat ini, Jocelyn membawa Daphne ke kamar barunya. Daphne tampak kagum melihat bagaimana cantiknya dekorasi kamar yang akan dia tempati itu. Bahkan kamarnya lebih besar daripada apartemennya di Chinatown. Saking senangnya, Daphne ingin memeluk dan mengucapkan terima kasih pada Jocelyn. Tapi Jocelyn menolak pelukan Daphne. Karena menurutnya, orang British sepertinya hanya akan menunjukkan kasih sayang pada anjing dan kuda. Beralih ke Henry, dia memutuskan untuk menghubungi Libby untuk meminta penjelasan. Tapi Libby malah berkata, jika Henry takut keberadaan Daphne akan menghalangi karir politiknya, Libby akan meminta Daphne untuk segera pulang. Henry sontak marah. Dia nggak peduli soal skandal kehadiran Daphne yang bisa mematikan karir politiknya. Yang Henry mau hanya penjelasan. Bagaimana bisa selama ini dia nggak tahu bahwa dia memiliki anak perempuan. Tapi Libby hanya bisa menangis, lalu mematikan sambungan telepon. Kehadiran Daphne ternyata cukup membuat Alistair kelimpungan. Memikirkan bagaimana caranya memperkenalkan Daphne ke media sebagai anaknya Henry. Karena faktanya, remaja Amerika sering membuat ulah dan tidak akan mungkin bisa menyesuaikan diri di lingkungan bangsawan Inggris. Tapi Henry berpendapat, Daphne sepertinya cukup dewasa di usianya dan terlihat seperti memiliki sopan santun. Nyatanya, dugaan Henry meleset. Kerap kali Daphne bertingkah seperti anak kecil dan sembarangan di lingkungan rumah Henry. Daphne hobi bersenang-senang tanpa memikirkan di mana dia berada saat ini. Siang itu, Clarissa dengan tergesa-gesa menerima telepon. Berharap si penelpon adalah Armistead. Cowok yang Clarissa taksir yang berasal dari keluarga bangsawan juga. Tapi ternyata, yang menelpon adalah Ian. Clarissa sontak bete saat tahu bahwa telepon tersebut untuk Daphne, bukan untuknya. Dengan cueknya, Clarissa berkata bahwa di rumahnya nggak ada penghuni yang bernama Daphne. Malam harinya, Henry mengajak Daphne untuk datang ke Royal Dress Show, sebuah peragahan busana di kalangan bangsawan. Daphne pun sangat bersemangat mendengar Henry mau mengikut sertakan dirinya ke dalam acara tersebut. Tanpa sepengetahuan keduanya, Clarissa tengah menguping pembicaraan mereka. Sebelum Daphne keluar ruangan, dia memberikan album masa kecilnya pada Henry. Ketika Henry melihat isi albumnya, dia tidak kuasa menahan rasa sedih. Baginya, Libby adalah segalanya. Tapi entah mengapa wanita itu malah meninggalkannya. Bahkan selama 17 tahun, Henry tidak menyadari bahwa dia memiliki seorang anak perempuan. Esok paginya, Clarissa meminta bantuan Daphne untuk memilihkan gaun yang cocok untuk dipakainya ke acara Royal Dress Show. Clarissa bilang dia senang melihat keberadaan Daphne sebagai calon saudara tirinya kelak. Yah, walaupun itu semua palsu dan hanya gimmick belaka. Sementara itu di luar gerbang, Ian mencoba mengunjungi langsung ke diaman Dashwood. Tapi yang terjadi, Ian malah beradu argumen dengan si penjaga karena tidak diizinkan masuk. Singkat cerita, Daphne sedang bersiap-siap untuk ke acara Royal Dress Show. Tapi yang terjadi, dia malah membuat kekacauan. Sehingga seluruh tubuhnya kembali basah dan membuat yang lain harus menunggu lebih lama. Glynis mengeluh melihat sikap Daphne. Karenanya, mereka semua jadi terlambat datang ke acara tersebut. Akhirnya mereka semua meninggalkan Daphne untuk berangkat lebih dulu. Royal Dress Show sudah dimulai. Tampak pangeran Charles dan kedua anaknya, William dan Harry sedang duduk sebagai tamu undangan. Cowok-cowok bangsawan lain merasa bosan karena peragahan busana yang ditampilkan tidak begitu menarik. Sedangkan Daphne yang sudah tiba, tidak diizinkan masuk oleh penjaga. Mau tak mau, Daphne menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengedap masuk lewat jalur belakang. Masalahnya, jalur yang Daphne masuki adalah tempat di mana para model mempersiapkan busana mereka. Saat melihat Daphne, dia langsung dikira model selanjutnya yang harus naik ke atas panggung. Daphne pun terkejut saat tahu bahwa banyak pasang mata sedang melihat ke arahnya. Henry, Glynis, dan Alistair pun sama terkejutnya melihat Daphne ada di atas panggung. Para cowok-cowok bangsawan yang terlihat bosan langsung menarik perhatian mereka sepenuhnya ke arah Daphne. Sudah kepalang tanggung, Daphne akhirnya melepas blazernya dan mulai berlagak bak model. Armistead pun tampak terpesona dengan sosok Daphne yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketiga cowok bangsawan itu langsung memberikan nilai sempurna untuk penampilan Daphne. Di akhir aksinya, Daphne terjatuh tepat di atas pangkuan Pangeran Charles. Usai acara peragaan, semua tamu pengunjung tampak memperhatikan Daphne dan Clarissa dengan beraninya berkata, Minggir, ada orang Amerika norak sedang lewat. Tapi Daphne dengan santainya membalas bahwa sampai kapanpun, saudara tiri jahat gak akan pernah menang dari Cinderella. Lalu Daphne bertemu dengan putri Charlotte dengan peliharaan anjingnya. Putri Charlotte tampak terkejut melihat Daphne bisa menjinakan anjingnya dengan mudah. Karena si anjing biasanya akan sangat galak dengan orang baru. Karena Daphne terlihat menyenangkan, putri Charlotte berharap Henry mau membawa Daphne ke pesta dansa musim panas milik keluarga Orwoods. Glynis pun semakin khawatir, karena Daphne mulai diterima oleh kawanan bangsawan. Malam harinya, Henry dikejutkan dengan keberadaan Daphne yang sedang menikmati susu hangat di dapur. Daphne kembali membahas soal pesta dansa musim panas yang dibicarakan putri Charlotte. Dengan kehadirannya di pesta tersebut, secara tidak langsung Henry akan memperkenalkannya sebagai putri kandungnya di depan semua halayak bangsawan. Obrolan mereka pun beralih ke arah Libby. Daphne memberitahu Henry yang terlihat penasaran, bahwa ibunya sama sekali gak pernah menjalin hubungan dengan pria lain sejak berpisah dengan Henry. Esok paginya, Henry dikejutkan dengan ucapan selamat pagi dari Daphne. Henry pun memberitahu bahwa Daphne harus mencari gaun untuk pesta dansa musim panas nanti. Tiba-tiba muncul Clarissa yang berniat membantu Daphne memilihkan gaun. Tapi gaun yang diberikan pada Daphne sangat-sangat jelek. Modelnya terlihat sangat kuno, tapi dengan bohong Clarissa berkata bahwa gaun tersebut sangat cantik dan cocok untuk Daphne. Tiba-tiba Clarissa membahas soal keberadaan Daphne di keluarga Dashwood. Menurutnya, yang layak menjadi anggota keluarga Dashwood adalah dirinya dan sang ibu, Glynis. Selain itu, Clarissa melarang keras Daphne untuk mendekati Armistead selama acara pesta dansa berlangsung. Daphne pun membalas bahwa seleranya bukan cowok seperti Armistead. Daphne juga melarang keras Clarissa berlagak seperti putri kecilnya Henry. Karena sampai kapanpun, Daphne akan tetap berada di sisi Henry sebagai anak kandungnya. Dengan kesal Clarissa meninggalkan ruangan. Karena hal itu, Daphne pun menceritakannya pada Jocelyn. Tadi duga Jocelyn terlihat mendukung Daphne daripada Clarissa. Menurut Jocelyn, Clarissa kini sedang merasa terancam dengan kehadiran Daphne. Glynis akan segera menikah dengan Henry dan sudah pasti akan mendapatkan gelar. Dan semua hal itu bisa berantakan dengan adanya Daphne di antara mereka. Bertahun-tahun, Alistair berusaha untuk menaikkan posisinya melalui ayahnya Henry. Setelah meninggal, kini Alistair mulai mengicar Henry. Orang seperti Alistair dan Glynis berpikir bahwa status sosial merupakan segalanya. Dulu Jocelyn juga merasakan hal itu. Tapi dia berubah setelah kehilangan orang yang sangat dicintainya. Jocelyn memperingatkan Daphne bahwa ke depannya mungkin akan ada banyak orang yang ingin menjatuhkannya. Daphne pun kembali ke kamarnya dan mulai memikirkan bagaimana cara mengubah gaun jelek tersebut menjadi gaun yang pantas untuk digunakannya saat pesta dansa nanti. Singkat cerita, acara pesta dansa musim panas pun tiba. Henry, Glynis, dan Clarissa tampak menuruni tangga menghampiri para tamu lainnya. Clarissa dengan pongahnya berlagak di depan kamera yang menyala. Tapi para wartawan malah mengabaikannya, seakan Clarissa nggak begitu penting untuk disorot media. Tak lama kemudian, Jocelyn pun muncul, diikuti Daphne di belakangnya. Sebelum menuruni tangga, Daphne membuka lapisan luar yang menutupi gaunya. Dan inilah hasil karya Daphne. Mengubah gaun jeleknya menjadi gaun yang sangat cantik. Para kamera langsung menyorot ke arah Daphne. Para tamu pun tampak kagum dengan penampilannya malam itu. Hanya Glynis dan Clarissa yang tampak tidak menyukai penampilan Daphne. Henry lalu menarik Daphne dari kerumunan untuk menjelaskan bahwa pesta tersebut digelar oleh pria bangsawan dari keluarga Orwoods. Si pria tambun yang menggilai lampu gantungnya. Orwoods memiliki dua anak perempuan kembar bernama Peach dan Pear. Tiba-tiba Armistead muncul untuk mengajak Daphne berdansa. Melihatnya membuat Clarissa naik darah. Selama berdansa, Armistead tak berhenti memuji dirinya sendiri. Sebari tangannya yang mencoba mencuri kesempatan dalam kesempitan. Tiba-tiba muncul Ian sebagai pengisi acara pesta tersebut. Daphne tampak terkejut sekaligus takjub melihat kehadirannya. Jocelyn pun diam-diam memperhatikan Daphne. Mengira bahwa cucunya itu sedang kaksemaran. Usai penampilan Ian, Daphne menghampiri Peach dan Pear yang sedang dibuli oleh Clarissa. Si kembar menjelaskan bahwa ibunya terobsesi dengan sayur dan buah. Sehingga memberikan nama Peach dan Pear untuk mereka. Clarissa pun berkata bahwa ayahnya sukses menggelar pesta yang sangat membosankan. Melihat para tamu undangan memang terlihat sangat bosan, Daphne pun mencoba mencari cara. Dia pergi ke taman belakang untuk mencari Ian. Daphne memuji suara Ian yang sangat bagus. Dan meminta cowok itu untuk memeriahkan pestanya dengan cara mereka. Ian ingin melakukannya. Tapi bisa aja setelah itu dia dipecat dari pekerjaannya yang baru seumur jagung. Tapi karena Daphne berusaha membujuknya, akhirnya Ian pun mau melakukannya. Daphne menaikkan volume bass sebelum Ian dan bandnya mempertunjukkan lagu rock. Sementara Ian bernyanyi, Daphne mulai menari di lantai dansa. Diperhatikan oleh para tamu. Cara Daphne sepertinya cukup berhasil. Peach dan Pear tampak mulai menikmati pesta mereka sendiri. Bahkan Jocelyn tidak malu untuk ikut menari bersama Daphne. Putri Charlotte pun terbawa suasana meriah yang berhasil tercipta di pesta dansa tersebut. Pada intinya, semua tamu yang merasa bosan kini bisa menikmati pesta dengan lebih greget. Masalahnya, suara musik dan dentumannya yang keras malah membuat lampu hias milik Orwoods terjatuh dan hancur. Si pemilik lampu pun berteriak histeris. Sontak Henry langsung menarik Daphne untuk pergi dari pesta tersebut. Malam harinya, Henry kembali membuka album milik Daphne. Dia tampak tersenyum melihat tumbuh kembang anaknya itu lewat foto-foto yang terpajang. Lalu Henry masuk ke dalam kamar Daphne yang ternyata sudah tidur. Tidak sengaja, dia melihat tato di leher Daphne. Esok paginya, Glynis memberitahu Henry bahwa kekecauan di pesta semalam sudah masuk surat kabar. Tapi Henry malah berkata bahwa para tamu pasti merasa lega. Karena kejadian tersebut, pesta membosankan milik Orwoods berakhir dengan lebih cepat. Saat si pelayan memberikan sereal coklat pada Henry, Glynis sontak marah karena biasanya dia mengharuskan Henry memakan makanan sehat. Tak lama kemudian, masuk Daphne yang baru bangun. Clarissa langsung melempar hujatan. Tapi si pelayan yang gerah mendengarnya, malah menyiram baju perada milik Clarissa agar cewek itu berhenti mengoceh. Henry yang melihatnya nggak mau susah-susah menegur si pelayan. Karena dia sendiri sebenarnya sudah jengah dengan sikap sok kebangsawanan Clarissa. Tiba-tiba Daphne meminta maaf pada Henry atas kelakuannya semalam di pesta dansa. Tujuan Daphne hanya ingin membantu agar pesta dansa tersebut menjadi sedikit lebih mengasihkan. Glynis pun bertanya, dari mana Daphne tahu lagu yang menjijikan tersebut? Henry malah menjawab bahwa lagu semalam adalah lagunya James Brown tahun 1976. Dan jelas sekali bahwa Henry mengidolakan James Brown saat muda dulu, sehingga dia nggak terima mendengar Glynis menghina lagu tersebut. Mungkin selera musik Daphne berasal dari Henry. Bukan hanya itu, gaya makan keduanya pun terlihat sama persis. Saat Henry keluar, dia menemukan motor besar tampak terparkir di depan pintu rumahnya. Ternyata ada Ian yang sedang menunggu Daphne. Ian pun berkenalan bahwa dia adalah penyanyi yang ada di pesta dansa kemarin. Tak lama kemudian, Daphne keluar dan mereka berdua pun pergi. Tampak Henry melihatnya dengan rasa khawatir. Mereka berdua berbelanja dan berkencan di atas perahu. Ian pun bercerita bahwa ibunya dulu adalah bangsawan, tapi ibunya lebih memilih menikah dengan rakyat biasa. Setelah itu, kedua orang tuanya tidak mengakui ibunya sebagai anak. Sehingga Ian lahir dan tumbuh di kalangan rakyat biasa. Tapi walaupun begitu, kakek dan neneknya menyekolahkan Ian di sekolah yang bagus. Setelah dewasa, Ian baru tahu. Apa yang kakek dan neneknya lakukan padanya hanya untuk menarik dirinya dan sang ibu kembali ke rumah bangsawan mereka. Ian akhirnya memutuskan kontak dan keluarganya kini menjadi orang miskin yang paling bahagia. Usai mendengarkan kisah Ian, Daphne ingin mencoba menjaga keseimbangan tubuhnya di atas perahu yang bergoyang. Tapi yang terjadi, keduanya malah terjatuh ke dalam danau. Di rumah, Henry menghubungi Libby untuk menceritakan bahwa Daphne belum kembali pulang, padahal sudah lima jam dia pergi dengan seorang pria bersepeda motor. Libby pun berkata bahwa dia pernah menghabiskan banyak waktu di atas motor bersama dengan Henry. Libby pun tidak menyangka Henry bisa sekhawatir itu pada Daphne. Singkat cerita, keluarga Dashwood kembali mengunjungi sebuah acara perlombaan dayung perahu antarbangsawan. Ada Ian yang kini menjadi tukang parkir. Henry yang melihatnya bingung kenapa cowok satu ini melakukan semua pekerjaan. Daphne pun sama terkejutnya saat melihat Ian. Ian memberitahu bahwa seperti biasa akan ada banyak wartawan di acara tersebut. Mereka seperti ini menunggu aksi menarik Daphne selanjutnya. Tiba-tiba datang Armistead mengganggu keduanya. Selepas Daphne pergi, Armistead memperingati Ian untuk menjauhi Daphne. Di acara tersebut, penampilan Peach dan Pear sudah berubah menjadi lebih modis dan cantik. Clarissa dan Crony-nya sampai terkejut melihatnya. Peach dan Pear bilang bahwa Daphne lah yang merubah penampilan mereka. Tidak percuma usaha Daphne. Dengan cepatnya, Peach dan Pear mampu menarik perhatian pria kembar lain. Di satu sisi, Armistead kembali mencoba mendekati Daphne di pinggir danau. Dengan berani, Armistead menggoda Daphne. Saat cowok itu mau menciumnya, Daphne langsung mendorongnya hingga terjatuh ke dalam air. Wartawan pun kembali menggila saat melihat aksi Daphne. Dengan cepat, Henry menarik Daphne untuk membawanya menjauh dari kerumunan wartawan. Saat bertemu Ian, Henry meminta kunci motornya dan langsung pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, mereka pergi ke taman. Henry berkata bahwa mengendarai motor seperti tadi sangat tidak pantas dilakukan olehnya. Tapi ternyata Daphne senang melihat gaya ayahnya yang seperti tadi. Tiba-tiba Henry bertanya, apakah Libby bahagia selama ini? Daphne pun menjawab, terkadang ibunya terlihat seperti orang yang sepian. Walaupun saat di depan Daphne, ibunya selalu menunjukkan senyuman. Setelah dari taman, Daphne mengajak Henry ke tempat Tato. Lalu mencoba beberapa pakaian di pinggir jalan. Tidak lupa mereka berburu piringan hitam, band favorit Henry zaman muda dulu. Dengan cueknya, Daphne memasang piringan hitam tersebut dan mulai menggoyang-goyangkan kepalanya. Setelah selesai bersenang-senang, Henry dan Daphne pun kembali ke rumah. Masalahnya, wartawan sedang menunggu mereka di depan gerbang. Alhasil keduanya masuk dengan memanjat lewat halaman belakang. Diam-diam, di kamar Henry mencoba kembali celana ketat miliknya dulu. Dan mulai berlagak di depan kaca seakan-akan dia seorang personil band rock. Glynis yang tiba-tiba masuk, sontak terkejut melihatnya. Keesokan harinya, Henry kembali diserang wartawan. Para wartawan meminta tanggapan Henry yang kehilangan polling sebanyak 15 poin akibat kejadian kemarin. Salah satu wartawan bertanya, jika Henry nggak bisa mengurus anaknya, bagaimana bisa dia mengurus pemerintahan? Tapi Henry lebih memilih untuk diam dan mengacuhkan semua pertanyaan mereka. Di dalam, si sekretaris berkata bahwa pidato Henry di acara Children Education Center akan dibatalkan. Dan tentunya itu terjadi akibat dampak dari kejadian kemarin. Melihat efek dari perbuatan Daphne cukup parah, akhirnya Henry menemui Daphne untuk mengatakan bahwa resiko menjadi bagian keluarga Dashwood adalah akan selalu menjadi pusat perhatian. Mau tak mau, Daphne harus merubah sikapnya sesuai dengan lingkungan di mana dia berada. Maka sejak saat itu, Daphne membuang semua pakaiannya dan merubah fashion sesuai dengan selera orang bangsawan. Tidak lupa dia menghapus kuteks dan tato-nya. Dalam kunjungan beberapa acara bangsawan pun, Daphne mulai bisa menyesuaikan dirinya. Dengan semua perubahan itu, polling Henry kembali meningkat. Dan inilah Daphne Dashwood yang baru. Tapi sepertinya Ian tidak bisa menerima perubahan Daphne. Bahkan Daphne lupa dengan janjinya pada Ian untuk menonton konserok bersama. Ian akhirnya berkata bahwa dia akan kembali jika Daphne sudah kembali ke tubuh aslinya. Siang itu Daphne menghadiri pesta kebun Ratu Elizabeth. Tiba-tiba anjing milik putri Charlotte datang menghampiri Daphne untuk mengajak bermain. Sayangnya, Daphne tidak bisa melakukannya seperti dulu. Henry yang melihatnya dari kejauhan, mengerti bagaimana usaha Daphne untuk tidak mempermalukan keluarga Dashwood lagi. Di rumah, Jocelyn memberikan sebuah tiara yang pernah digunakannya saat pesta perkenalan bangsawan dulu. Clarissa ternyata sudah mengincarnya selama berbulan-bulan. Dan Jocelyn ingin Daphne lah yang mewarisinya. Jocelyn mengingatkan Daphne bahwa bukan mahkota yang membuat seseorang menjadi ratu. Tapi apa yang ada di dalam hatinya lah yang pantas menjadikan seseorang sebagai ratu. Hingga tibalah waktunya pesta perkenalan bangsawan di kediaman Ratu Elizabeth. Daphne muncul dengan sangat menawan. Semua sorot perhatian langsung tertuju padanya. Para wartawan seakan berlomba-lomba ingin mengambil foto Daphne. Dan tak diduga, Ian dan Bennya kembali tampil di acara pesta tersebut. Daphne mencoba meminta maaf. Tapi Ian tetap tidak bisa menerima dengan perubahan Daphne. Karena dia tahu bahwa penampilan dan gaya hidup seperti itu bukanlah hal yang Daphne sukai. Dan tidak diduga, ternyata Libby datang dengan penampilan bak ratu. Henry, Glynis, dan Alistair pun tampak syok melihatnya. Ternyata yang mengundang Libby adalah Jocelyn. Setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya kini Henry berhadapan langsung dengan Libby. Glynis dan Alistair tampak kesal saat Henry berdansa dengan Libby. Alistair berkata pada Glynis bahwa dia bertekad akan menyingkirkan Daphne seperti dia pernah menyingkirkan Libby dulu. Dan ucapan Alistair ternyata didengar oleh Daphne. Dia nggak menyangka bahwa penyebab berpisahnya kedua orang tuanya akibat perbuatan Alistair. Glynis yang menyadarinya sontak langsung menarik Daphne masuk ke ruangan lain dan menguncinya di sana. Sementara itu, Henry dan Libby mencoba mengenang masa-masa mereka dulu. Sayangnya, Libby malah pergi meninggalkan Henry tanpa kata perpisahan. Libby menghilang bagai ditelan bumi. Libby yang mendengar ucapan Henry, sontak bingung. Karena menurut versi Libby, selama ini Henry lah yang menginginkan dia pergi dari kehidupannya. Bahkan Libby telah menunggu selama 17 tahun, berharap Henry akan kembali datang untuk membawanya dan Daphne. Hingga tibalah waktunya sesi dansa antara ayah dan anak perempuan. Dan ini adalah yang Daphne tunggu-tunggu selama belasan tahun. Tapi sayangnya, saat ini dia terkurung di salah satu ruangan. Libby mencoba mencari Daphne. Sementara Glynis menawarkan Clarissa sebagai pasangan dansa ayah dan anak. Tak ingin membuat para tamu menunggu lebih lama? Akhirnya mau tak mau, Henry menggandeng Clarissa sebagai pasangan dansanya. Singkat cerita, Libby akhirnya menemukan Daphne dan sudah bisa ditebak. Bagaimana terkejutnya Daphne melihat sang ayah berdansa dengan orang lain? Dengan kecewa, dia memberikan tiara milik Jocelyn pada Clarissa. Daphne sama sekali tidak menginginkan semuanya yang berhubungan dengan status sosial kebangsawanan. Keinginan Daphne cuma satu, yaitu berdansa dengan sang ayah. Tapi rasanya hal semudah itu masih juga tidak bisa dia dapatkan. Daphne dan Libby pun meninggalkan pesta. Disaksikan para tamu undangan yang ikut bersih tegang karena kejadian tersebut. Henry mencoba menyusul keduanya. Tapi Daphne berkata bahwa sudah saatnya dia selesai menunggu. Daphne menceritakan keinginannya setiap berulang tahun. Berharap ayahnya akan datang menemuinya. Dan sekarang, Daphne ada di depan sang ayah dengan gaun paling cantik. Walaupun sebenarnya, dia tidak menyukai semua kehidupan ala bangsawan. Dia tidak ingin berharap lebih dari itu. Dan sudah saatnya dia selesai menunggu. Termasuk menunggu saat di mana dia bisa berdansa dengan ayahnya sendiri. Belum sempat Henry menjawab, Ratu Elizabeth muncul memasuki aula pesta. Daphne dan Libby pun pergi meninggalkan Henry. Singkat cerita, Daphne dan Libby pulang ke New York. Ke apartemen mereka di Chinatown. Tidak bisa dibohongi. Henry sangat merasa kehilangan anak perempuannya itu. Bukan hanya Henry, Ian pun merasakan hal yang sama. Terakhir kali bertemu dengan Daphne, hubungan mereka berjalan tidak baik. Malam harinya, Jocelyn datang ke ruang kerja Henry. Dia berkata bahwa selama enam abad, keluarga Dashwood telah berkorban dan mengabdi pada Inggris. Dan Jocelyn tidak suka jika Henry mengorbankan hatinya lagi demi meneruskan tradisi keluarganya. Esok paginya, Henry disambut baik oleh banyak rekan politiknya saat dia memasuki aula pidato. Tapi pidato yang Henry berikan, justru mengejutkan semuanya. Henry memutuskan untuk mengundurkan diri dari pencalonan Dewan Rakyat. Alistair, Glynis dan Clarissa sontak menatap bingung ke arah Henry. Di luar aula, Alistair langsung memakinya setelah semua usaha yang dia kerahkan untuk mendukung Henry. Tapi Henry malah membahas soal kelakuan jahat Alistair pada Libby. Akhirnya Henry mengetahui bahwa biang kerok permasalahan keluarganya berakar dari Alistair. Bukannya meminta maaf, Alistair malah menghina Libby. Dia bahkan tahu bahwa saat itu Libby sedang mengandung Daphne. Emosi Henry pun memuncak dan tanpa perhitungan, dia langsung menghajar Alistair di tempat. Secara tidak langsung, Henry mengusir keluarga Alistair yang sudah menjadi benalu bagi keluarganya selama bertahun-tahun. Berpindah ke sebuah acara pesta di New York, Libby kembali di posisinya sebagai pengisi acara. Dan Daphne sebagai pelayan yang sedang sibuk mengisi formulir pendaftaran kuliahnya. Seperti biasa, tibalah sesi dansa ayah dan anak perempuan. Seharusnya sudah menjadi kebiasaan bagi Daphne melihat pemandangan tersebut. Tapi untuk bersikap tidak peduli, sepertinya susah baginya. Tiba-tiba datang Henry ke acara tersebut. Libby pun terkejut melihat kehadirannya. Henry menghampiri Daphne dan berkata bahwa dia sangat mencintai Daphne. Henry berjanji tidak akan merubah Daphne, bahkan sehelai rambut pun. Daphne tidak bisa menahan rasa harunya, mendengar pengakuan rasa sayang ayahnya padanya. Dia pun memeluk Henry dengan sangat erat. Secara resmi, Henry mengajak Daphne untuk berdansa. Melihat keinginan Daphne akhirnya tercapai, tangis Libby pun pecah. Tidak hanya itu, Henry ternyata membawa sebuah hadiah besar untuk Daphne, yaitu kedatangan Ian bersama dengannya. Sementara Daphne dan Ian melanjutkan dansa, Henry kini menghampiri Libby. Libby akhirnya tahu bahwa Henry tidak pernah ingin dia pergi. Henry pun menghargai usaha Libby untuk menunggunya selama bertahun-tahun. Libby rela tidak menjalin hubungan dengan pria lain, hanya demi menantikan momen saat ini. Yang jelas, Henry berhutang permintaan maaf yang sangat besar karena telah menelantarkan Libby dan Daphne. Dan kedua pasangan yang sedang berbahagia itu berdansa bersama. Clarissa akhirnya berhasil menikah dengan Armistead. Sedangkan Glynis, Henry tak ada, Orutz pun jadi. Sementara Alistair, dia berakhir sebagai pemandu wisata. Ya, paling tidak manusia serakah macam dia nggak berakhir di sal penjara akibat perbuatan jahatnya. Henry dan Libby menikah lagi dan kali ini secara resmi. Sedangkan Daphne berhasil masuk Oxford University. Dan hubungannya dengan Ian masih tampak baik-baik aja. Inilah kebahagiaan yang Daphne impikan selama ini. Semuanya berkumpul bersama tanpa adanya benalu seperti keluarga Lister. Cerita pun selesai. Dengan menonton film ini, kita akhirnya tahu bahwa betapa sibuknya orang bangsawan menghadiri berbagai macam pesta. Dari pesta yang penting sampai pesta yang paling nggak masuk akal. Dan hal baik yang bisa kita ambil dari film ini adalah just be yourself. Dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Selain itu, jarang banget lho melihat bangsawan tua seperti Jocelyn yang mau menerima perubahan jaman. Semakin tua otomatis harus makin bijaksana. Jangan seperti Lister. Semakin tua, semakin serakah. Yang masih punya ayah, hayuk puas-puasin sayangi ayah kalian. Karena Daphne aja harus menunggu belasan tahun untuk bisa bertemu dengan ayahnya. Pada intinya, film romantis seperti ini ternyata banyak juga lho nilai kebaikan yang bisa kita ambil dan tiru. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Sampai ketemu di film selanjutnya.